selamat menikmati dan bahannya masih sama seperti di video sebelumnya ada mentega saset disini saya menggunakan merek blue band tepung maizena tepung terigu 1 kaleng kental manis yang gold 1 saset dan kau vanili cair ukuran kecil keju dan 8 butir telur pertama-tama saya akan melapisi pen dengan aluminium foil disini saya menggunakan pen ukuran 26 cm di video saya sebelumnya ada beberapa teman yang bertanya apakah lontar hanya bisa dibakar menggunakan tatung nah kali ini untuk pertama kalinya saya akan mencoba menggunakan pen kenapa saya menggunakan pen karena hampir semua teman-teman pasti di rumah memiliki pen fry atau biasanya kita sebut teflon tahap selanjutnya saya akan membuat kulit luar lontar disini saya menggunakan setengah saset mentega kemudian diaduk masukkan telur lalu masukkan susu denkau aduk hingga seperti ini kemudian masukkan terigu diuleni sampai adonannya benar-benar kalis lalu adonannya saya akan bentuk di dalam pen selamat menikmati , jangan drone terima kasih Terima kasih telah menonton Selanjutnya saya akan membuat bagian tengahnya Masukkan 4 butir telur utuh dan 3 butir kuning telur Aduk, tambahkan 1 kaleng kental manis Sambil diaduk Lalu tambahkan air hangat yang sudah dicampur dengan maizena setengah sendok makan Untuk takaran airnya saya mengukurnya menggunakan 1 kaleng bekas kental manis tadi Masukkan 1 botol vanili cair ukuran kecil Kemudian diaduk tapi jangan sampai berbuih Tahap selanjutnya Nyalakan api kompor Diusahakan menggunakan api sekecil mungkin Lalu alasi dengan menggunakan seng Atau bisa menggunakan saringan dandang Kemudian letakkan teflon di atasnya Lalu masukkan isian tengah sambil disaring Nah perbedaan jika kita menggunakan teflon Kita akan lebih sering melap web air pada penutup teflon Dan jika bergelembung seperti ini Bisa ditusup supaya udaranya keluar Sedangkan kalau kita menggunakan panci tatung Hal seperti ini tidak kita jumpai Asalkan kita menggunakan api kecil Nah ini dia hasilnya jika kita menggunakan teflon Sangat berbeda hasilnya jika kita menggunakan panci tatung Teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya Yang menggunakan panci tatung ada pada deskripsi di bawah Tapi untuk rasanya sendiri dijamin tidak ada yang berubah Hanya tampilannya saja yang berbeda Dan untuk pemanis teman-teman bisa menambahkan parutan keju di atasnya Baik sekian video kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman Selamat mencoba dan happy cooking Selamat menikmati Selamat menikmati